Intro Mantan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimbal Tatengah yang juga calon wakil Bupati Kota Waringin Timur dari pasangan Halikindur nomor urut 01 telah mengakui bahwa dirinya positif COVID-19 dan hal tersebut pun telah diketahui melalui rekaman video yang beredar di media sosial Dalam rekaman video tersebut calon wakil Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 1 Irawati mengatakan bahwa hasil swab PCR yang telah dilakukan dirinya menyatakan telah terkonfirmasi atau terpapar coronavirus disease atau COVID-19 Pada rekaman video tersebut ia bersama anak laki-lakinya mengungkapkan bahwa dirinya bersama keluarga sedang berada di salah satu rumah sakit untuk melakukan isolasi mandiri karena dinyatakan positif COVID-19 Iraw memohon kepada seluruh masyarakat agar mendoakan dirinya bersama keluarga bisa segera sembuh dari virus tersebut Ia juga mendoakan agar masyarakat khususnya di Kota Waringin Timur selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 Selain itu ia juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan melakukan 3M yaitu selalu menggunakan masker saat beraktivitas menghindari kerumunan orang banyak dan selalu mencuci tangan karena menurutnya COVID-19 itu benar-benar ada Sebagai calon wakil bupati Kabupaten Kota Waringin Timur pasangan dari Halikinur berdasarkan data hasil hitung cepat lembaga survei menyatakan bahwa pasangan calon dengan nomor urut 01 unggul dari 3 pasangan calon lainnya Meskipun begitu, pihaknya tetap menunggu hasil pleno tingkat kabupaten yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur dan untuk diketahui pula hingga saat ini proses pleno masih berlangsung sampai dengan waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 16 Desember 2020 mendatang Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan Terima kasih telah menonton!